Setiap hari pahlawan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada sejumlah tokoh. Di 2017 ini, Presiden Joko Widodo kembali memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh. Dengan 4 pahlawan baru ini, total jumlah pahlawan kita menjadi 173 orang. Siapa saja 4 pahlawan baru itu dan bagaimana sepak terjangnya? Berikut fakta datanya. Yang pertama adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ulama karismatik ini lebih kondang dipanggil Tuan Guru Pancor. Ia lahir di kampung Bermi Pancor, Selong, Lombok Timur pada 5 Agustus 1898. Hidupnya bisa dibilang diabdikan untuk dua hal, yaitu Islam dan Indonesia. Ia berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu di usia belia, yaitu 15 tahunan. Pada 1934, tokoh ini kembali ke Lombok dan menirikan pesantren Al-Mujahidin. Ketika negerinya Indonesia sedang dalam penjajahan Belanda, Zainuddin tidak tinggal diam. Bersama para guru madrasah yang didirikannya, ia membentuk gerakan Al-Mujahidin. Misinya adalah membela tanah air serta mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Tuan Guru Pancor menjadikan madrasah yang didirikannya untuk menggembeleng patriot bangsa. Kader-kader jebolan madrasah tadi siap bertempur melawan penjajah. Tokoh ini adalah ulama, pendidik, serta nasionalis. Di kemudian hari, tepatnya tahun 1953, Tuan Guru Pancor mendirikan Nahdlatul Waton. Organisasi ini berkecimpung dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamia. Hingga Tuan Guru Tutup Usia tahun 1997, organisasi ini memiliki 647 lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Bicara soal pahlawan, kita tak bisa lepas dari peran perempuan. Di masa silam pun peran kaum hawa begitu besar. Nama yang satu ini dinobatkan sebagai salah satu pahlawan oleh Presiden Joko Widodo. Namanya Kemala Hayati. Dia adalah pejuang hebat dari Kesultanan Aceh. Tokoh ini dikenal sebagai laksamana perempuan pertama di Indonesia yang disegani dunia. Ia hidup antara 1550 hingga 1615. Tokoh ini lebih kondang dipanggil Laksamana Malahayati. Ia tersambung dengan kerajaan Aceh. Ayahnya Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya tak lain adalah Putra Sultan Salahuddin Syah yang memimpin kerajaan Aceh antara 1530 hingga 1539. Malahayati adalah petarung garis depan. Pada 11 September 1599, Malahayati dan pasukannya menggegerkan karena berani melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda. Mereka berperang satu lawan satu di geladak kapal. Pertumpuran ini antara lain menewaskan pemimpin Belanda Cornelis de Houtman. Waktu itu Malahayati memimpin 2000 pasukan Inong Bale, yaitu pasukan janda dari prajurit yang telah mati syahid. Berkat keberaniannya itu, gelar Laksamana lalu disematkan pada Malahayati. Antara 1585 hingga 1604, Malahayati memegang jabatan sebagai kepala barisan pengawal Istana Panglima Rahasia. Serta Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah IV. Pada 1606, bersama Sultan Iskandar Muda, Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan Armada Laut Portugis. Ini membuat kecut Inggris yang waktu itu berniat masuk Aceh. Laksamana Malahayati kini menjadi satu di antara 13 perempuan yang menyandang gelar pahlawan di tanah air. Nama lain yang diangkat menjadi pahlawan nasional tahun 2017 ini adalah Sultan Mahmud Riayat Syah. Ia pejuang tangguh dari Kepulauan Riau. Jika menapaktilasi perjuangan Sultan Mahmud, kita akan tahu bagaimana perjuangannya melawan penjajah Belanda. Pada 6 Januari 1782 misalnya, Sultan Mahmud menghadang Belanda yang saat itu ingin menguasai Riau, Pahang, dan Johor. Antara 1782 hingga 1784, Sultan mengalahkan Belanda yang berniat menanamkan pengaruhnya di Riau dalam Perang Riau I. Di tahun 1784, Sultan memimpin perang melawan Belanda yang dipimpin Peter Jacob van Bram di Tanjung Pinang. Alih-alih berdamai dengan Belanda, Sultan Mahmud menerapkan strategi gerilya laut untuk mengajaukan perdagangan Belanda di Selat Malaka dan Kepulauan Riau. Pada 1811, Sultan Mahmud kembali mengirim kapal perang lengkap guna melawan ekspansi Belanda ke Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitu. Pahlawan yang satu ini bukan jenis tokoh yang berperang di medan perang, karena dia hidup dalam perjuangan yang lain. Lafran Pane lahir di kampung Pagurabaan, Sipirok di kaki gunung Sibual Buali. Kira-kira 38 km utara Padang, Sidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Lafran Pane lengket dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Ini tak lain adalah organisasi mahasiswa yang didirikannya di Yogyakarta pada 5 Februari 1947. Waktu itu Lafran Pane adalah mahasiswa sekolah tinggi Islam yang sekarang kita kenal sebagai Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Lewat HMI, Lafran Pane menancapkan pandangannya tentang Islam dan Indonesia. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, HMI tegas-tegas menyebutkan punya misi mempertahankan negara Republik Indonesia dan menegakkan serta mengembangkan ajaran agama Islam. Lafran S. Pane adalah seorang cendikiawan muslim. Yudi Latif dalam buku Genealogi Intelijensia Muslim Indonesia menyebut Lafran Pane sebagai generasi ketiga Intelijensia Muslim Indonesia. Sebagai guru besar ilmu ketatanegaraan, Lafran Pane banyak memberikan solusi persoalan-persoalan konstitusi, termasuk bagaimana dalam hubungan agama dan negara. Lafran Pane wafat pada 24 Januari 1991. Sejumlah karya tulisnya, seperti kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan negara, masih banyak dikenang. Saudara kandung Sanusi dan Armin Pane itu melengkapi jumlah pahlawan Indonesia menjadi 173 orang, 160 orang pria, dan 13 orang perempuan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 merupakan payung hukum untuk pemberian gelar pahlawan nasional. Pasal 26 merinci persyaratannya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!